Institut Jujusi Indonesia Jawa Tengah ini adalah satu karena masa jabatan kepengurusannya sudah selesai purna maka ini dilaksanakan musyawarah dan pada intinya adalah nanti memilih ketua yang baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwasannya pada hari ini kita mengadakan acara musyawarah provinsi Institut Jujusi Indonesia yang bertempat di Klaten kita mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan musyawarah provinsi ini musyawarah ini dihadiri kita memiliki 14 kabupaten yang diwakili masing-masing dua orang perwakilan dan nanti tujuan daripada musyawarah provinsi ini di situ Jujusi Indonesia Jawa Tengah ini adalah satu karena masa jabatan kepengurusannya sudah selesai purna maka ini dilaksanakan musyawarah dan pada intinya adalah nanti memilih kedua yang baru untuk pemimpinan untuk Jujusi Jujusi Jawa Tengah nah itu juga apa namanya tujuannya itu adalah tidak lain nanti meningkatkan prestasi olahraga khususnya di bidang Jujusi Jujusi saya kira makanya kita harus bisa bersaing dengan Jujusi Jujusi atau olahraga bila di bidang Jujusi Jujusi Os saya Asep Sulirman di Gadan Alhamdulillah teman-teman pemupaten Jawa Tengah mempercayai saya sebagai menua Iji datang harapan saya untuk Iji Jawa Tengah selalu kompak solid dan selalu bersama tidak ada yang namanya saling tutup penutupi dan lalu sering terbuka maju terus untuk Iji Iji Jata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sabda Tertama selaku ketua PBJI Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap rapat penusur prof hari ini yang dilakukan Iji Jujusi Indonesia dengan harapan setelah terbentuknya pengurus baru ini segera menyesuaikan dengan program-program ke depan untuk mengacu nanti bisa ikut pon 21 di Sumatera Utara agar pengurus baru ini disusun sesolid mungkin agar organisasi Iji tetap berjalan sebagaimana mestinya demikian pesan-pesan saya terima kasih 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 terima kasih